Dari perkapal baku-baku kontak sama. Lili Panumbol 35 tahun istri satu di antara awak kapal El City Bora 5 yang hilang. Mulham Herjat 34 tahun warga desa Rumo Ong Bawah kecamatan Amurang Barat Minahasa Selatan. Mendatangi kantor ke Syah Bandaran Otoritas Pelabuhan Bitung. Selasa 23 Januari 2024. Lili Panumbol datangi ke Syah Bandaran Otoritas Pelabuhan Bitung. Untuk berkoordinasi dengan pihak petugas KSOP Bitung. Saya tahu, saya cari tahu orang keluarga dari perkapal baku-baku kontak sama baku kapal. Jadi informasi terakhir. Ibu dapat mengenai informasi ini kapal ini di mana? Yang dari sana, yang dari Amurang Basarnas, dari Amurang yang kasih kabar. Kasih tahu bahwa? Bahwa kapal El City yang Bora 5 ini hilang. Kapan itu yang ibu dapat kabar? Kemarin pagi. Oh, baru dapat kemarin kabar, kemarin pagi. Kemarin pagi. Pak Itua seberapa lama di kapal itu? Selama. Mulai berikutnya kapal, dia tanya. Pegi ambil kapal itu deh, bos. Oke. Berangkat kapan terakhir? Ya. Baku dapetin Pak Itua terakhir kapan? Sebelum berangkat hari Minggu. 6. Itu ya, topol ini postingan dulu. Tepai lagi postingan. Terakhir, kan dia. Informasi kapal itu berangkat hari Minggu. Hari Bitung. 6 Januari. 6 Januari terakhir. Ini apa dapat postingan itu? Ibu udah antar kemari? Ya. Ibu udah antar kemari? Nggak, tapi aku udah pedi benadu. Oke, siap-siap. Ada mau ketemu orang. Yang mau bawa ini alat ini, no. Satu hari yang mau merangkat itu. Yang mau ketemu orang. Lili Panumbol yang mendatangi ke Syah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Bitung sejak pagi berharap suaminya kembali dengan selamat. Anak satu. Dari Amurang datang. Dari Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bitung, Sulawesi Utara, Tim, Padunet, Syarif Umar, melaporkan. Mulham Kerjat yang juga sebagai curung mudi di kapal LCT Boralima. Terima kasih, Bu.